Berawal dari ingin merubah nasibnya dan nasib pemuda-pemuda di desanya, seorang petani di Lamongan sukses mengembangkan industri rumahan berupa helm retro. Kini, selain bisa mengajak pemuda desa, omset usaha pembuatan helm ini sudah mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Semua berawal dari keprihatinan terhadap nasib para pemuda di desanya, agar mereka bisa bekerja dan tidak menganggut. Samsul Hadi Susanto, petani dari desa Keben, kecematan Turi, lantas mengembangkan usaha industri rumahan berupa helm. Samsul memulai bisnis pembuatan helm ini dari nol dan dirintis sejak setahun yang lalu. Mulanya modal awal yang ia keluarkan dari kantong pribadinya, sebagian besar ia gunakan untuk mengelar pelatihan kepada para pemuda desa, mulai dari pelatihan menyablot, mendesain, dan menjahit. Lebih dari 100 juta rupiah ia habiskan untuk melatih para pemuda desa. Peluang untuk membuat helm berdesain retro atau klasik berstandar nasional masih terbuka lebar. Sekarang ini usahanya sudah bisa menghabiskan 20 rol kulit sintetis, di mana satu rol berukuran 40 meter. Melibatkan setidaknya 75 pemuda desa, Samsul bisa membuat helm retro sebanyak 600 helm dengan berbagai ukuran, mulai untuk anak-anak hingga dewasa. Selain itu, ada juga sebanyak 15 penjahit yang dikerjakan di rumah masing-masing. Mulanya itu, mulai dari nul. Jadi kita itu memperjuankan masyarakat desa sini, para pemuda itu agar bisa kerja itu gimana. Kita itu meneruskan ide dari anak saya untuk membuat helm. Mulanya itu, permulaannya itu dari nol. Tidak ada tenaga, kerja satupun yang profesional gata. Itu teman berapa pak? Kemarin, bulan berapa sih? Bulan, posoi bulan Juli. Bulan Juli itu. Baru mulai. Ini kirim di mana? Kirimnya itu ke Jakarta. Perhari itu maksimal 600. Pernah 600. Itu harga sendiri per biji berapa? Per biji itu rata-rata. Yang rata-rata itu, yang kecil itu 30, yang besar 125. Ada yang 40, yang anak buku. Kesulitannya ke mana? Kesulitannya itu, kadang itu mengambil. Dahanya itu, kekurangan. Dari keulutan dan ketangguhannya dalam menjalankan usaha ini, kini Samsul bisa merahup keuntungan yang tidak sedikit, yaitu dengan omset sekitar 500 juta rupiah per bulan. Varian helm buah karya Samsul dan para pemuda desa didikannya pun kini sudah beragam, yaitu ada 12 varian produk helm retro yang berhasil mereka kreasikan. Harga helm retro kreasinya beragam, mulai dari 30 ribu rupiah untuk ukuran helm anak-anak, hingga 125 ribu rupiah untuk ukuran orang dewasa. Sementara Kepala Disperindak Lamongan, Muhammad Zamroni mengatakan, helm retro dari desa Keben ini merupakan produk UKM yang potensinya luar biasa. Zamroni mengaku bangga karena ternyata Lamongan mampu membuat produk yang bisa diterima oleh pasar. Tak hanya lokal, tapi justru laku keras di luar provinsi. Muhammad Baswayur, Surabaya TV